Anak politisi PKB Edward Tanur yakni Gregorius Ronald Tanur di vonis bebas seusai menganiaya kekasih hingga meninggal dunia. Ada pun Hakim Erintuah Damanik menjadi sorotan seusai memberikan vonis bebas. Lantas, inilah harta kekayaan Hakim Erintuah Damanik disebut sebesar 8 miliar rupiah. Angka itu berdasarkan data dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN periodik 2022. Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Hakim Erintuah Damanik tercatat tidak memiliki hutang. Sementara sosoknya menjadi sorotan publik lantaran memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Erintuah Damanik mengatakan tidak cukup bukti mengatakan Ronald Tanur bersalah pada kasus 2023 silam. Laman pengadilan negeri Surabaya menuliskan, Erintuah Damanik merupakan Hakim kelas 1A khusus dengan pangkat golongan pembina utama Madia. Sebelumnya, Erintuah Damanik pernah menjabat sebagai humas pengadilan negeri Medan pada 2019. Ia diketahui memiliki orang tua asal Simalungun, Sumatera Utara. Pada tahun 2020, Erintuah Damanik dipindahkan ke Surabaya. Sederet sidang kasus besar yang pernah ditanganinya yakni ketua majelis Hakim yang memfonis mati terdakwa Zuraida, pembunuh Hakim Cepaludin di PN Medan pada 2019. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.